Nah, uang punya pinjaman itu ya, kita sekitar 50-an lah, 50-an ada ya, punya uang, karena saya guru, kan saya nggak bisa langsung usaha, nggak bisa usaha ngelola-olak usaha ya, karena usahanya di bidang angkutan biasa, karyawan gitu, angkutan karyawan, perusahaan gitu kan, setelah satu tahun tuh dia tuh nggak bener ngelola-olak perusahaannya, ngelola usahanya ya, yang dapet jasa saya hanya kecil gitu kan, terus mobil saya yang dipakai dia itu dijual gitu kan, terus ngelola di perusahaannya juga nggak bener, dia nggak ngelola perusahaan dengan bener, sehingga ada komplainan dari perusahaan, Akhirnya, saya memutuskan supaya dia itu ngelola diri dah dari usaha itu pak, suruh ngelola diri dari usaha itu karena tadi ya, karena pengelolaannya nggak bener ini, akhirnya dia mau ngelola diri pak, ngelola diri secara resmi lah, di rata tangan, dipotos sama aja saya, karena kan, di legalitas notaris harus-harus ini, harus, wah, harus dirubah ya, harus dirubah ya, harus dirubah, nah setelah itu dirubah, gitu kan, Saya urus ke bank, gitu kan, untuk aplikasi rekening, dirubah nama dianya, gitu kan, ternyata setelah saya ke bank, ya itu malah ngambil uang, gitu kan, Ambil uang yang saya, gitu, ambil uang yang saya, yang tadinya hanya untuk cadangan lah ya, untuk cadangan modal lah, diambil, nah ketahuan bahwa uang saya diambil, saya mau lapor ke polisi gitu pak, Karena memang uang saya diambil dari bank itu, mau lapor, kemungkinan dia tahu bahwa saya mau lapor ke polisi, tanggal 23 itu, dia datang ke rumah, kesini pak, datang ke rumah bertamu, Jam berapa tuh? Jam setengah tujuan lah, pagi-pagi, saya mau berangkat sekolah, mau ngajar ya pak? Oh, saya mau ngajar, pagi-pagi itu, dia datang, di depan, di bengkel, ya, karena di bengkel itu ada dua orang, yang ini, yang ada orang bengkel, Hanya dia mau nyirankan di sini, takut kayaknya ya, dia ngajak ke sini, karena saya kan nggak pernah bertengkar pak, saya nggak pernah ada pertengkaran kan, Ya dia namu, ya terima baik-baikan, hanya pada waktu ini, memang dia bawa ini pak, bawa kayak minuman ya, kayak botol anak-anak itu, minuman anak-anak, Saya terima, terus saya suruh masuk ke sini pak, ke ruangan yang belah sana ya, suruh masuk, mau ngomong-ngomong gitu, suruh masuk, Lalu saya baru dong, kok gini pak mau duduk nih, karena saya kan nggak pakai kursi ya, mau duduk, saya langsung ngiramkan kok, ngiramkan ke muka ini, Nggak tahu air keras atau nggak tahu apalah, yang jelas perih banget, panas gitu kan, ya akhirnya saya berteriak kan, langsung saya dibawa ke rumah sakit Bayukarta, Nah dimasukkan ke rumah sakit Bayukarta, ya itulah, nanya UPJS, saya pakai UPJS, nggak bisa, ya udah kalau nggak bisa pakai umum aja gitu kan, ya udah saya pakai umum gitu kan, upaya umum, kalau bayar gitu kan, pas dapet dua mingguan diobatin di rumah Bayukarta, kontrol satu minggu, satu minggu, bayar-bayar, minggu yang ketiganya, saya upayakan pakai BPJS, saya ini, nah ternyata bisa waktu kontrol pak, waktu kontrol bisa, dua kali BPJS, karena tidak ada perbaikan, ini tetap nggak bisa ini pak, masih seperti ini, saya tambah gurung, saya dirujuk ke Cicendo, pakai BPJS, di Cicendo, masalah lagi, tidak bisa di cover oleh BPJS, nah tidak bisa juga BPJS, BPJS menyarankan bahwa Pak Eli, udah pendampingan laporan ke LPSKH katanya, lembaga perlindungan saksi dan korban, nah saya dikasih linknya, saya daftar, respon dari LPSKH gitu kan, semua persatuan dipermasukkan, hanya prosesnya katanya satu bulan, dan satu minggu berikutnya dia mau ke sini, sampai hari ini dia belum datang ke sini LPSKHnya, nah, saya tetap kan jalan di sana, pakai umum dulu kan, diperiksa, hasilnya bahwa saya harus di operasi katanya kan, harus di operasi, di kira, tanggal 6 itu BPJS mau beres, bisa gitu kan, saya datang lagi ke sana, nah ternyata BPJS tetap nggak bisa meng-cover gitu Pak, nggak bisa meng-cover, akhirnya saya pulang lah, karena uangnya nggak cukup, kalau boleh tahu biayanya berapa Pak, biaya operasinya? 25 juta, katanya sih 25 juta, saya juga belum tahu Pak ya, kan belum, hanya saya nanya-nanya dulu sih, waduh, kata saya ini, saya belum ada uang, ini kan ya, saya belum payah, nah kebetulan, adik saya kan kenal dengan kekonakan Pak Deddy Pak, Pak Deddy Mulyadi yang terjadi akseksi, anak alonya apa, apa, kekonakan Pak Deddy itu, dia bilang, oh udah ke ini aja, ke mamanya berarti ya, ke Pak Deddy, ngasih tahu, Pak Deddy dikasih tahu oleh kekonakannya, langsung dia datang ke sini Pak, dia respon langsung datang ke sini, kan, nah kalau saya sih ke laporku ya ke Orfi, saya kan angkat toko Orfi ya, bagaimana sih saya ini BPJS nggak di-cover, saya mohon bantuannya ya, bantuan bagaimana, bukan bantuan uang atau apalah, bagaimana kaya-kaya ngurusnya, nggak ada respon, dari Porfi sampai hari ini, gitu kan ya, termasuk juga tadinya mah, awalnya mah, ya pihak-pihak manapun tidak ada yang respon ya, nah, ketika Pak Deddy datang ke sini, Alhamdulillah ya Pak Deddy respon sekali, gitu kan, baik banget lah, Alhamdulillah, ya mudah-mudahan dia dilancarkan segala ini lah, ya segala apa yang dia inginkan, gitu kan ya, ya terutama di Barat-Barat, ya itu respon, baru Pak, setelah Pak Deddy ini pada respon, semua, ya Alhamdulillah ya Pak ya, Kepala Puskesmas juga ada datang, gitu kan, katanya Kepala BPJS mau datang ke sini, kata Kepala Puskesmas nggak tahu lah, sampai hari ini belum ada, kalau dari polisi sendiri ya udah laporan Pak? Udah laporan, sejauh ini gimana sih pengembangan kasus Bapak? Nah sekarang, setelah Pak Deddy, ada Pak Deddy lah, viral, kayaknya respon banget gitu kan, karena malam aja juga datang ada lima polisi, yang mau ke orangnya ya, nyari orangnya itu, gitu kan, kalau awal-awal memang, ya tadilah kayak itu Pak ya, sebelum viral ya, aduh, saya nggak ngurusin yang begitu, kenapa ya, nggak ngurusin masalah polisi, yang penting saya, saya udah lapor ke polisi, kurusan nanti polisi mau berdapat tidak, emang enggak lah, ini, nggak laporan udah, kalau saya masih bagai masyarakat gitu aja sih Pak sebenarnya. Kalau hasil pemeriksaan terakhir, kondisi mata Bapak ini, mohon maaf, kayak gimana sih Pak? Ya udah nggak bisa apa-apa, hanya tinggal becah, katanya, hanya cukup dibersihkan saja ini Pak, takut infeksi, nggak tahu sih. Tapi ada kemungkinan masih melihat atau gimana? Udah nggak bisa, katanya, nggak tahu sih kalau kalau rumah sakit sama nggak tahu lah ya, hanya kalau di situ nggak bisa. Kalau Bapak selari-harinya awalnya sebelumnya masih ngajar Bu Pak? Emang gue guru ya Bu, setiap hari saya ngajar Bu, aktif, kalau itu hanya sampingan, dan itu pun tidak langsung saya jalan itu, hanya modal lah ya, inggas modal. Kalau boleh tahu Pak, awalnya modal berapa tuh Pak? Saya itu awalnya itu dengan membuat legal dikatanya 50-an. 50 juta ya Pak? Ditambah dengan ini DP mobil, ya. Apalagi 40. Kalau ngajar, ngajar apa Pak? Saya ngajar sejarah. Ngajar sejarah. Di mana aja Pak ngajarnya? Saya hanya di ini, di SMP Negeri 2. Awalnya saya memang ngajar di SMP Pabineka. Dulu Pak Pono. Udah berapa tahun coba ngajar Pol Bolita? Saya kalau ngajar dari Honor tahu dari tahun 1989. Kalau PNS? Kalau PNS-nya dari tahun 2006. Tapi karena peristiwa itu, jadi nggak bisa ngajar ya Pak? Sehari ini belum bisa ngajar, karena masih berubah. Nggak tahu kedepannya ya. Kalau usia Bapak pun kan berapa Pak? Sekarang sudah 5-6. Jadi tinggal 4 tahun lagi pensiwum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.